Intro Subdit 3 Resmob di Treskrimum, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindak kejahatan kasus pencurian dengan kekerasan dengan 6 tersangka dengan 1 diantaranya DK tewas ditembak karena berusaha melawan petugas sedang 2 tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang yang sempat viral di media sosial belakangan ini Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono yang didampingi Kanit 1 Resmob Polda Metro Jaya Kompol Malfino pada saat konferensi pers di rumah sakit Polri Kramatjati mengatakan para tersangka tersebut sudah seringkali melakukan aksinya di beberapa wilayah di daerah Jakarta, Tanggerang Kota dan wilayah lainnya yang masih dalam pengembangan Sementara itu Argo juga menyampaikan tersangka tidak segan-segan untuk mengeluarkan senjata api yang dimilikinya apabila dipergoki oleh korbannya Selain itu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya 1 pucuk senjata api rakitan, 8 butir amunisi kaliber 9mm, 6 buah telepon genggam, 2 KTP, 2 kunci letter T dan 8 buah mata anak kunci letter T Kemudian dari tim yang dipimpin oleh Kompol Malfino ini melakukan penyelidikan Ini antara bulan November sampai bulan Januari LPN Kemudian muncul ada video viral Video viral yang ada di media sosial Kemudian motor ini ada di depan rumah pun akan diambil Jadi dia tidak mengenal tempat dan waktu Jadi kalau nanti dia akan bergok Ada orang yang akan mempelawanan Bersangkanya akan melakukan penembakan Saat kita lakukan keler Kita mengkeler daripada tersangka BK kaptennya ini Karena dia mengatur semuanya Yang menyewa apartemen ini semua Dia sempat melawan petugas Jadi dengan tindakan dan terukur Setelah penembakan Dan tersangka dibawa ke rumah sakit Kramatjati Dalam perjalanan kapisan darah Pasangan kapisan darah Kemudian meninggal dunia Di rumah sakit Kramatjati Kini para tersangka dikenakan Pasal 365 KUHP Tentang pencurian dengan kekerasan Dan atau pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan Dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Tentang kepemilikan senjata api Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!